Kami mau bantu tapi dimaki Malah dihancang jatakan beliau Apanya besok bakalan viral di seluruh Saksi mata yang merupakan orang dekat tim Leslar Akhirnya buka suara terkait KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora Simak bagaimana kejadian kronologisnya menurut saksi mata Yang juga diancam oleh Bilal untuk dipecat tersebut Jadi waktu kejadian itu saya ditelepon Mas, nampaknya sebentaranya viral mas Kenapa? Pak L dicekit dibanding dengan Pak B Kami mau bantu tapi dimaki Malah dihancang jatakan beliau Apanya besok bakalan viral di seluruh media Indonesia Begitu kira-kira Si korban saat itu terbaring lemah Nah bahkan untuk buka mata dan tidak sembuh Mata yang sudah sebut ini Sudah biru Kesakitan Mengis Kenapa? Kenapa? Bisa bilang tadi kan Jadi saat itu posisi Si B sakit perut Mau ke kamar mandi Dia Salah bawa handphone Yang terbawa Handphone 13 Pro Mac Yang untuk endorse HP Yang dipasang pin rahasia Tertinggal di sofa Jadi kalau HP itu ada jeda waktu ya Kalau di kunci Jadi kan HP kalau ini Apa namanya Layarnya itu kan sempat terang dulu Jadi waktu layar terang tuh Mbak L dicek tidak sengaja terlihat Chattingan mesra Si B dengan orang Tidak tahu kita siapa Saya tidak berani bilang kalau itu Karena belum ada terangan dari pihak kepolisian Melihat itu Mbak L dicek langsung marah Karena hal itu sudah diduga Oleh Mbak L selama ini Dan Mbak L lihat jelas Chattingan itu Jadi langsung Mbak L Minta buka pinnya Tapi si B Malah menyalahkan Mbak L Sehingga terjadi pertikaian Ini belum dipukul nih Dengar dulu nih Belum dipukul Belum dicekik Jadi pertikaian Mbak L menggerib Minta diantar malam itu Pulang ke rumah orang tuanya Mbak L Minta diantar ke rumah orang tuanya Malam itu Malam kejadian itu Si B kenapa sangat marah Karena ucapan itulah yang memicu Si B Kelap Silap Mbak L yang langsung dia Sentak gini tangan Mbak L ini Kukulin Sini kena Dibanting Mbak L melawan Yakar Dibanting Orang-orang sekitar Mau bantu Dimana lain Ini rusak rumah tangga saya Mbak L akan jangan kecampur Ngajar Saya pecat Mbak L Begitu Begitulah reaksi beliau dari sumber saya Sampirnya gitu Untung ada satu orang Ya Mbak ini memang Asisten langsung ditunjuk oleh orang tua Mbak L Dari kampung Memang Dikasih kewenangan lebih di rumah tersebut Untuk melindungi Jadi beliau gak takut dengan si B Kurang lajar kau Kamu lahirin dari rahim siapa Keja kemudian Mbak seperti ini Kalau meninggal Mbak gimana Mau kemudian menjawab Semenjak dimarahin Sama Asisten Mbak L Mbak L tadi Langsung sedia ketakutan Pandangannya kosong Terdiam seperti ini Ini sesuai kejadian di lokasi Sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh Asisten dan kru lainnya Untuk membawa Mbak L Salah satu rumah sakit Bagi nama L di pisum Karena mengumat Masih pisum tersebut Salah seorang Salah seorang Asisten Menelepon orang tua Mbak L dipukul Dicekik dengan si B Setelah itu orang tua Mbak L Nangis Menyenggirin Menyenggirin Dia gak sanggup Dimikirkan Anak yang dia sayangi selama ini Dari lahir dari pikir Dia jaga Yang gak pernah dia bentak Yang pada malam itu dipukul Dibanting Sama sungai sendiri Nah itu mengakibatkan Ayah L Menurut melaporkan segera Kejadian itu Kepada tidak terkait Ini Mbak L di pisum Masih pisum Dengan buruk Variasi pisum tersebut Mbak L di Antar ke Flores Seperti itu kejadian Yang mau tahu Ini Apa yang saya bilang ini Akan sama nanti Kalian lihat Yang di info terima Apa yang saya bilang Malam ini Pasti sama 100% Karena narasumbernya Itu kawan saya Ya Oh Terima kasih banyak Untuk leslar Indonesia Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuangan Mereka berdua Yang show Selalu Akan kita sadikan Kabar tempat Berupdate Tentang Setelah Tanah air Dan manca Negara Yang bakal Bikin kita Semua happy Senang Dan update Akan Kabar berita terbaru Tentang Mereka Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Like Comment Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye Bye Bye